selamat datang di channel youtube cukupfarm pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan budaya ikan nila yang saya kelola dengan menggunakan 2 sistem sistem yang pertama saya menggunakan bioflok untuk kebesaran dan sistem yang kedua saya menggunakan resikulasi sederhana untuk kebesaran lava sampai dipit berikut review kolam yang saya kelola selama ini ini kolam saya yang pertama kolam A kolam terpal buntar diameter 2 volume air sekitar 2 kipik isi ikan sekitar 150 ekor masa pemeliharaan sekitar 4 bulan dan bibitnya dulu itu 9 sampai 12 cm ini datanya lognya 25 pH 6,4 bobot ikannya 305 gram pakannya 915 gram perharinya dan ini kondisi kolamnya coba kita kasih makan ini ini ikannya teman-teman yang kita ambil sekitar 300 ekor ini coba kita lihat ini coba lainnya lagi ini ini sekitar 300 ini mungkin 300 lebih ini teman-teman nah dan itu untuk kolam A dan ini kolam B kolam terpal diameter 3 volume air 5 kibik isi ikannya sekitar 500 ekor teman-teman ini bibitnya 6 sampai 8 cm ini tanggal 5 bulan 4 ya sekitar hampir 1 bulan vlognya 20 pH 7,8 bobotnya masih 14 gram pakannya perhari kurang lebih 175 gram ini dan ini bibit ini bibit monosek teman-teman jadi bibit yang kita arahkan ke jantan saya ini uji coba yang pertama soalnya di daerah sini susah untuk mencari bibit monosek jadi saya gunakan atau saya bikin sendiri bibit monoseknya ini ikannya dan ini kolam C masih sama menggunakan kolam terpal bendar diameter 3 kapasitasnya atau volumenya 5 kibik diisi sekitar 500 sekor ini bibitnya datanya ini 6-8 terus waktunya itu berarti 1 setengah bulan kalau tidak keliru ini vlognya 30 pH 6,4 bobotnya 127 pakannya 1,3 kilo perharinya ini coba kita lihat kita kasih pakan dulu ini ikannya bagi tahan tangkap bagi tahan tangkap dan ini kolam D atau kolam yang keempat masih sama menggunakan kolam terpal ukuran 3 meter diameternya volume air sekitar 5 kibik isinya 500 sekor bibitnya 7-9 ini pemeliharaannya sekitar 4 bulan ini vlognya 32 pH 5,8 bobotnya 247 gram pakan sekitar 2,5 kilo perharinya dan ini mungkin bentar lagi panen coba kita kasih makan ini karena masa panen yang saya kendakin itu 250 sampai 300 gram teman-teman coba kita lihat ikannya ini teman-teman sekitar 300 gram ini kalau tidak salah ini kita 300 gram ini coba lainnya ini 250 an ini dan ini kolam bak beton ada dua untuk pembesaran larva ikanila saya menggunakan sistem resikulasi sederhana jadi air keluar dari tong satu untuk pengendapan atau penyaringan ini juga sama masih pengendapan atau penyaringan ini untuk menyaring amonia dan dipompa masuk ke tong empat yang ada di pojokan itu dan saya menggunakan lampu UV dan ini larva ikanila berumur di bawah 7 hari tidak begitu kelihatan teman-teman kalau yang di kolam ini mungkin kolam ini cukup kelihatan larva ikanilanya ini yang rencanakan saya arahkan ke jantan atau menjadi monosek supaya untuk pembesaran ikanilanya lebih cepat daripada dengan bibit campuran ini masuk tahap 3 untuk mengarahkan ke jantan teman-teman oh iya teman-teman bisa bantu subscribe like dan bunyikan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang berguna dan ini untuk tempat mesin blower yang saya miliki memang sengaja saya tutup teman-teman supaya suaranya tidak berisik soalnya kalau saya buka berisik suaranya coba kita buka sedikit saja itu mesin blowernya tidak begitu kelihatan teman-teman karena gelap mungkin di video lainnya akan saya bahas tentang mesin blower ini dan ini kolam pendederan ini kapasitas kolam sekitar 8 kibik ini isinya kibik nila yang sudah saya arahkan ke jantan usianya sekitar 7-8 minggu dan itu ada ikan maskoki saya menggunakan sistem resikulasi sederhana hampir sama dengan yang larva ini air keluar dari tong 1 diendapkan ini juga sama diendapkan terus ini kita kasih biopol dan oksigen lalu air keluar dan saya menggunakan sistem air lift jadi tidak menggunakan pumpa celup tapi menggunakan sistem tekanan angin supaya hemat hemat penggunaan listrik karena udaranya ikut dengan mesin blower jadi satu dan itu air lift yang saya miliki cukup kenceng teman-teman airnya nikahnya mungkin ukuran 3 sampai 5 ini dan ini masih ada satu bak beton lagi tapi bioblok ini ini volume airnya 4 kipik di isikan 400 ekor bloknya sebentar saya cari di data dulu bloknya sekitar 30 pH 6,2 bobot ikannya 140 gram rata-rata dan pakannya seharinya 1 kilo dan ini masih menggunakan bibit campuran oh iya teman-teman kalau untuk sistem bioflok ini saya menggunakan satu kipik itu diisi dengan 100 ekor jadi tidak lebih dari itu mungkin kan bioflok bisa sampai 150 120 tapi saya cukup 100 ekor karena masa panen saya itu minimal ikannya 250 sampai 300 gram teman-teman kenapa saya tidak isi lebih dari 100 supaya ada ruang gerak untuk ikannya dan ini kolam terakhir ini kolam apa ya namanya kolam campuran ini teman-teman sama volumenya 4 kipik ini ikannya isinya gurame sama nila ikan emasnya satu memang sengaja saya tutup soalnya kalau gurame itu mendengar petasan itu loncat ikannya saya tutup dan ini untuk penampungan ikan yang masih kecil waktu panen kita besarkan disini tujuannya nanti biar kalau besar bisa kita panen lagi dan ini review kolam yang saya miliki teman-teman saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini itu tadi review singkat kolam yang saya kelola mungkin dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman pembudidaya atau bagi yang akan memulai budidaya ikan nila dengan sistem bioblog dan sistem resipulasi pada video berikutnya saya akan memberikan tip atau tutorial tentang budidaya ikan nila dengan sistem bioblog dan resipulasi mungkin kalau ada yang kurang di video ini teman-teman bisa memberikan saran atau masukkan di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati